Intro Sebenarnya kita akan mengadapi pesta demokrasi, pemilu yang saya kira ini biasa ya di negara manapun, setiap lima tahun sekali mandat rakyat ditanyakan mandatnya kepada siapa, mandat akan diberikan. Nah kami di Kemen Sekiranya mengimbau teman-teman sebagai generasi muda untuk dapat mendukung di dalam menciptakan pemilu damai. Jadi kalau kita lihat pencapaian kemajuan suatu negara tidak terlepas dari stabilitas politik. Untuk itu pemilu damai kali ini menjadi sesuatu yang penting kita dukung bersama khususnya di dalam membangun ruang digital menjadi hal-hal yang bersifat positif dan kita menjauhi hal-hal yang bersifat pembelahan di masyarakat. Oke, karena hari ini sangat-sangat seru ya di Kemen Sekiranya, jadi aku tuh enggak cuma, karena aku HI, enggak cuma berpikir kalau akan ke Kemen lu jadinya nanti, tapi ternyata peluang-peluang yang lebih besar di dalam hubungan internasional itu juga tersedia di sini. Menurut saya cukup menarik ya, karena sebagai anak HI kita biasa dididik bahwa kementerian penampung kita biasanya kementeri luar negeri aja, tapi dengan adanya materi hari ini kita paham bahwa ternyata banyak kementerian dan salah satunya Kemen Sekiranya yang memang bisa menampung karir kita sebagai lulusan hubungan internasional. Menurut aku menarik banget karena aku jadi bisa lebih tahu tentang kementerian juga dan kayak aku cukup tertarik sih dari pemaparan-pemaparan yang tadi. Oh, aku seneng banget. Terus menara sumbernya juga sangat-sangat talkative, informasinya juga sangat millennial dan sangat-sangat berkaitan banget sama teman-teman yang dari hubungan internasional maupun dari luar hubungan internasional juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa aktif juga. Untuk acara hari ini meaningful bagi saya karena banyak hubungan yang bisa diraih, banyak pelajaran, banyak ruang-ruang kerjasama yang mungkin bisa dijajaki ke depannya. Menurut aku acara hari ini seru banget dan insightful banget dan aku sangat merekomendasikan ini untuk orang-orang atau kampus-kampus lainnya juga karena ini bener-bener ngebuka kayak pemikiran kalian tentang kementerian juga dan kayak banyak insight-insight yang mungkin kalian belum tahu. Jadi seru banget. Terima kasih.